selamat menikmati salah satu anggota dari bandnya yaitu Ayus dan ini sempat menjadi hangat sejak 2 hari ini trendingnya naik dan kayaknya selama 3 hari ke depan masih akan seperti ini apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa rakyat Indonesia ini begitu sensitif saat memang terjadi sebuah perselingkuhan yang mana itu kayak kejadian setiap saat gitu loh di dunia yang kenapa setiap saat? karena saya sering banget menerima pasien-pasien ini yang jadi korban perselingkuhan pelakunya juga ada dan mungkin kalian semua akan mendengarkan ini bukan pembelaan tapi apa yang sebenarnya dirasakan oleh mereka oke tapi itu gak ada di kartu saya tapi pelaku perselingkuhan ini biasanya mereka ini gak merasakan gak merasakan itu dalam artinya mereka tuh tiba-tiba sudah ada disitu sadar-sadar udah nyampe disitu kalian tidak akan menyangka mereka ini siapa dan mereka adalah berapa persen dari pasien saya menanyakan dan banyak diantara mereka bahkan mungkin 90 persennya mereka ini sebenarnya menyesal dan merasa tidak enak dengan kondisi ini tapi mereka gak bisa keluar kenapa? ya karena laki-lakinya kalau laki-lakinya berani memutus itu semua sebenarnya ini semua akan selesai ingat saya cerita ini bukan karena saya ingin menggurui tapi karena selama saya praktek selama hampir 8 tahun ini itu mungkin 20 persennya itu adalah orang-orang yang melakukan perselingkuhan dan mereka ini mostly perempuannya yang nelfon ke saya mereka pun ingin keluar dari sini tetapi mereka terikat perasaannya kepada pria ini karena mereka ini dan pria itu tadi memang nyaman sekali jadi intinya adalah di prianya jadi bukan artinya terus gak boleh nyalain perempuannya perempuannya tetap salah tapi ini adalah satu hal yang mungkin akan menjadi basic dari bacaan saya kali ini ini menarik sekali dan saya akan mulai sebelum saya mulai silahkan duduk manis di sini silahkan subscribe mohon nyalakan tombol loncengnya dan dibagikan jika ternyata konten ini bermanfaat untuk kita semua yang pertama saya tidak bisa mengatakan bahwa ini 100% dan ini juga belum 100% karena kita belum lihat buktinya bukti ada tetapi kalau menurut keluarga dari Riri istri dari Ayus yang mengugat cerai Ayus ini dia tidak ingin menyebarkan bukti itu bahkan mereka pun juga bilang bahwa hubungan ini sudah ditutupi selama 2 tahun sudah sempat dimaafkan berulang kembali dan akhirnya tidak sanggup lagi dan mengajukan gugatan cerai nah saat ini pun ditanya apakah memang ada bukti mereka memiliki video sebagai bukti itu tadi tetapi katanya video itu tidak ingin disebarkan dan kita harus hormati itu tapi benar atau enggak sih kalau menurut kartu saya memang ada sesuatu di antara mereka berdua jadi kalau boleh ditanya ya saya membenarkan kalau ternyata ada satu pernyataan dari adiknya Riri mengatakan bahwa memang dua orang ini saling mencintai dan ini satu hal yang memang ya ya sangat disayangkan ini terjadi tapi apakah kemudian Ayus tidak mencintai si istrinya saya pikir masih mencintai istrinya pria itu bisa mencintai beberapa wanita di saat bersamaan itu adalah kodrat yang memang ya harus dilawan oleh seorang pria agar dia bisa setia dan saya lihat memang ada satu hal yang memang disembunyikan di antara mereka berdua dan kita semua memang tidak tahu baru kecele tahunya sekarang sepertinya ada begitu jadi ini semua juga masih diduga kita tidak bisa ngomong apa-apa kita tidak bisa menuduh karena ya nanti bisa jadi fitnah dan kalau ternyata membuktinya tidak ada ya ini jadi sesuatu yang akan sebaliknya nah yang saya lihat lagi dan jika itu memang ada ini muncul sebagai sebuah tindakan ya ini chain lock kejadian karena tidak sengaja tidak ada ke arah ke sana tapi terus tiba-tiba karena sering bareng ini sesuatu yang tumbuh dan ini adalah sesuatu yang mereka ini kayaknya lupa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus dilindungi yaitu karir mereka mereka ini memulai dari nol mereka mulai dari bawah dan seperti dituturkan oleh adik dari Ayus ini tadi yang malah si adiknya ini ngebelain si Riri dan meminta untuk Ayus ini kembali karena tidak pernah ada cewek yang seperti Riri ini tadi dan memang ini semua terjadi secara tiba-tiba itu tadi sudah ada di situ nah cuman seharusnya Ayus kalau memang terjadi ini tadi seharusnya ya dan jika terjadi seharusnya dia yang akan harusnya menentukan untuk bisa memutus rantai sesuatu yang tidak ada selesainya ini tadi dan memang kalau itu seharusnya bisa diputus dan memang sempat kan katanya pernah dibilang, pernah dimaafkan dan sebagainya yang saya pikir ya seharusnya saat itu adalah kesempatan terakhir yang memang harus diambil tapi memang saat ini semua terjadi dari pihak Ayus dan Nisa ini belum melakukan konferensi pers atau ada jawaban yang saya tahu dan sepertinya nanti kalau saya lihat dari perkembangan kasus akan ada kartu The Tree of Pentacles dimana dia akan ngobrol tapi sepertinya akan didampingi oleh seseorang apakah ini pengercara atau sesuatu yang akan menunjukkan sesuatu ya satu sih yang pasti kalau yang saya lihat mereka akan meminta maaf kedua mereka akan mengatakan bahwa tidak seperti itu kejadiannya dan ketiga mereka akan ya intinya akan dibuat menggantung seperti itu ini kalau yang saya lihat dari semua yang ada dan pernah ada dan kartu yang muncul ini tadi sepertinya saat ini pun mereka ini sedang menanti sebuah cara karena masih mendengarkan mereka ini kayak nelfonin orang-orang menanya kita harus gimana? harus apa? dan demi karirnya juga ini bakal seperti apa? nah tapi ini memang baik untuk jangan berkomentar dulu terutama dengarkan dulu ramalan saya ini karena nanti jika ternyata yang diikuti ini adalah saran yang salah jadinya kayak tadi itu jadinya akhirnya gak mengakui tapi juga gak menolak itu dan membuat ini semua menggantung dan ingat kalau ternyata kalian berdua disarankan udah biarin aja nanti beritanya akan meredah gak akan gak bakal netizen Indonesia itu gak akan memaafkan hal semacam ini perselingkuhan akan selalu ada di benak mereka pelakor itu gak termaafkan dan kita lihat dari gak usah disebut namanya gak termaafkan udah jadi div aja juga gak dimaafkan udah jadi wanita terhebat terseksi di Santero Jagat juga gak dimaafkan jadi kalau saya pikir ya ini adalah sesuatu yang coba dengarkan baik-baik mungkin ini akan bisa sedikit menyelamatkan apa yang sudah kalian bangun dan bina selama ini bukan hubungan ya tapi karir dan setelah itu terjadi nanti akan terjadi sesuatu yang tidak mungkin apakah videonya akan dirilis apakah ada satu perlawanan balik atau apa tapi sepertinya ini akan ramai ini sesuatu yang akan akan dibicarakan dalam waktu yang lama karena apa sayangnya dan disayangkan adalah si Nisa ini dugaannya ini tuh muncul dan ini bertentangan dengan image yang ingin dibangun dengan wajahnya yang polos lagunya yang penuh sholawat dan setiap ini apalagi sebentar lagi ramadhan itu pasti hits dan ditunggu setiap saat terus tiba-tiba kejadian seperti ini nah ini juga harapan saya pribadi bahwa apapun yang akan dikatakan itu ya memang gak akan terlepas dari yang dilakukan ada sih orang yang bilang jangan nilai dari agamanya nilailah dari ya dia pakai kerudung itu kan sesuatu yang gak semua orang intinya seperti itu tapi udah kadung dia ini udah membawakan image yang solehah dan ya seperti itu terus tiba-tiba melakukan sesuatu yang sebaliknya ini yang membuat berita ini jadi ramai diperbincangkan harapan saya sih ya ini sebenarnya gak terjadi salah paham dan terus kemudian baik lagi tapi kalau dilihat dari keluarga Riri ini eh sorry keluarga Ayus ini yang sudah ikut bicara dan mengatakan kalau kakaknya ini memang seperti itu terus mau gimana ini kayak kalau misalkan saya selingkuh adik saya itu ngaku dan terus mengatakan kalau memang itu benar dan kita akrab gitu loh itu sesuatu yang gimana cara memungkirinya dan ini adalah sesuatu yang akan besar dan memang ini akan terjadi dan kayaknya orang akan susah lupa akan sangat disayangkan jika karir Sabian akan selesai cuma gara-gara ini karir Sabian adalah salah satu lagunya enak saya suka semua saat si Nisa ini nyanyi suaranya entah kenapa itu bagus banget dan dia ini kayaknya membawa generasi muda itu lebih ya bisa lebih religius tapi tetap keren gitu loh aduh sayang banget dan memang akhirnya cara satu-satunya sebaiknya enggak dengan cara hukum dan sebagainya karena yang kalian lawan ini bukan hukum yang kalian lawan ini adalah emak-emak bunda-bunda di seluruh Indonesia yang kalau saya pikirin ini satu-satunya cara adalah merendahkan diri merendahkan hati meminta maaf dan minta maafnya tulus dan ya sudah akui saja kalau memang ini terjadi karena ini baru dugaan jika enggak ya katakan enggak tapi jika iya dan saya takutnya menuju ke sana you wish ya ngaku aja udah ngaku salah udah selesai terima aja dan dengan ini semua saya pikir sih saya terakhir lihat followersnya masih 16 juta ya turun-turun dikit it's okay lah tapi harapan saya ini tidak menjadi terus kemudian para pengikutnya akan punya satu alasan untuk ya itu tadi membela seseorang kalau memang dia salah jangan tinggalkan dia belalah dia tapi dengan sepantasnya kalau salah juga ya itu tadi ingatkan dia tapi kalau dia nggak ngaku-ngaku ya sudah ya kalian tahu harus ngapain cuman saya pikir ini adalah satu hal yang kita harus berdiri di titik yang netral sebelum ada bukti kita tidak menghakimi dan kita tidak terlalu banyak memberikan statement karena kita juga penonton saya pikir ini satu-satunya meminta maaf memberikan satu waktu dan memang tempat dan benar-benar harus meminta maaf dan setelah itu ngilang dulu deh untuk beberapa saat jangan melakukan apapun jangan menjawab jangan mencoba untuk meng-counter atau melakukan apapun saya pikir ini akan terjadi atas mereka berdua mereka hilang untuk beberapa saat dan jangan melakukan apapun benar banget ini akan nunggu sampai reda tapi at least akui dulu dan memang ya sudah meminta maaf kalau benar loh ya nah ini adalah satu saran konstruktif yang sebaiknya diambil daripada ini berlarut-larut mendiamkan saja nggak akan menyelesaikan meredah atau meredam ini nggak akan redam karena satu-satunya yang redam cara meredam ini adalah meminta maaf dan terus kemudian ini tadi udah just gone dulu aja nah ingatlah apa yang sudah dibangun selama ini memulai ini dari nol membangun ini semua sampai di titik sekarang yang ini kalau harus selesai dalam waktu satu minggu ini gara-gara berita ini tadi pasti akan sangat disayangkan kebayang kalau personal band yang lainnya recording saya juga lihat jangan-jangan endorseannya masih numpuk ke belakang ini harus dikerjain uangnya sudah kadung ditransfer aduh saya nggak kepikir ini harus bagaimana jadi kalau yang saya pikir disini coba pikirin ini untuk menuju ke titik ini udah banyak yang dilakukan begitu juga untuk kalian semua yang sedang berada di dalam sebuah ini tadi yuk keluarlah dari sini kalau bingung boleh terpon saya saya pakar sekali mendengarkan curhat orang-orang yang dalam perselingkuhan dan saya selalu berusaha untuk keluar dari sini berusaha untuk there is no good in here gitu yang yuk kita dengerin eh saya akan dengerin dan coba kalian cerita yang saya pikir ini adalah sesuatu yang jalan satu-satunya mengingat kembali apa yang sudah terjadi dan mencoba untuk merecall lagi sehingga ini semua itu patut kita perjuangkan untuk ke depannya dan memang akhirnya kalau saya pikir ayus ini akan kembali walaupun gugatan cerai sudah dilayangkan Rini ini masih akan tetap menerima empat uang logam di sini menunjukkan bahwa empat orang ini nanti akan tetap bersama dia Riri dan kedua anaknya ini gak ada bandingannya dibandingkan seratus Nisa Sabian sekalipun benar ini gak ada bandingannya karena apa ya wanita itu endingnya pasti akan sama aja mau nyari yang mana juga kalau dia ngambek ngambeknya akan jelek ya seperti itu kalau mereka akan happy mereka akan kayak perwakilan Tuhan dari surga yang turun ke bumi dan siapapun mereka ini dengan anak yang diberikan saya pikir ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri dan kalau saya pikir ini bukan sesuatu yang akan bisa diperbandingkan sehingga untuk ayus jika ini memang terjadi tolong kembali ke keluargamu dan memang ini adalah satu-satunya tempat kamu akan kembali Riri pasti akan memaafkan dan saya pikir yang terus disini manas-manasin ngompor-ngomporin please jangan karena saya pikir sih masih selalu ada kesempatan untuk sebuah keluarga selama mereka ada anak di situ kalian gak akan kebayang apapun itu tidak akan bisa membenarkan perceraian yang akan mengganggu stabilitas psikologi kehidupan dan mimpi dari seorang anak anak ini untuk mendapatkan kedua orang tua kandung bersama terus menyayangi mereka apapun yang terjadi jadi saya pikir kembalilah dan memang ini adalah salah satunya jalan untuk kembali dan saran saya yang lain adalah cepat lakukan ini kalian semua yang saat ini sedang di dalam perselingkuhan itu tadi cepat beresin cepat diobrolin cepat diselesaikan cari jalan keluar ini maunya kemana kalau memang ternyata kalian gak puas dengan yang lama ya sudah segera diakhiri dan mulailah dengan yang baru ini tadi secepatnya ini juga sesuatu yang saya pikir akan jadi permasalahan jika dibiarkan berlarut dan ini semua terjadi biasanya karena gak enak udah besok aja udah nanti aja sampai akhirnya terjadilah sesuatu yang kita sama-sama gak menginginkan ini semua terekspos dan semua orang terus kemudian jadi marah karena mereka ikut memiliki si pribadi ini tadi so cepat selesaikan jika memang enggak ya cepat kasih tau jangan diem-diem baik seperti sekarang ini dan kalau saya lihat kayaknya si Ayus ini akan kembali kembali ke keluarganya kembali ke Riri dan satu-satunya jalan adalah itu apakah Nisa Sabian akan tetap ada mendingan udah lupain gak usah ada lagi itu dan kalaupun istilahnya keluarga Riri dibandingkan Ben Sabian saya bilang 100 Ben Sabian sekalipun tidak akan sebanding dengan keluarga Riri dan Ayus bersama dua anaknya yang lucu-lucu ini tadi jadi ini pendapat saya silahkan kalau punya pendapat yang lain komentar di bawah sini karena saya lebih pilih menjunjung persatuan keluarga dibanding apapun itu mendingan mereka ini bisnis yang lain dengan semua karir yang sudah hancur tapi mereka tetap bersama karena kita gak pernah tahu anak-anaknya nanti ini setelah mereka akan dewasa mereka belajar ini semua dan menjadi seseorang yang lebih hebat daripada kedua orang tuanya semoga kita semua dihindarkan dari halal seperti ini mendapatkan petunjuk jika ternyata mendapat keudaan seperti ini dan mendingan kalian deh yang doain tulis di bawah ini saya ingin tahu terima kasih udah menonton konten saya dan tonton konten-konten saya mainnya sampai jumpa salam